Sada Dua Tolu, Sada Dua Tolu Halo, kali ini saya akan mereview tentang buku Student Hijau Oke, sudah pernah baca belum? Student Hijau ini karya Mas Marco Kartodikromo Jadi Mas Marco ini, kalau kamu pernah baca buku Bumi Manusia Ya, Pramudi Anantatur Jejak Langkah Anak Semua Bangsa Atau, satu lagi apa? Ya, rumah kaca Nah, disitu Mas Marco temenan sama Raden Mas Tirto Dia bekerja sebagai asistennya Raden Mas Tirto Atau dalam buku tersebut disebut dengan Mingke Ya, dipanggil dengan Mingke Nah, sekarang kita membahas tentang Student Hijau Student Hijau ini bercerita tentang Seorang anak yang bernama Hijau Ya, seperti judul bukunya Hijau Anak umur 18 tahun Kemudian dia bertunangan dengan Biru Biru itu sepupunya sendiri umur 13 tahun Lalu si Hijau Pengen nih sekolah ke Belanda Akhirnya dia berangkat ke Belanda bersama gurunya Lirar 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 ya bahasa Belandanya Si Hijau berangkat dengan Lirarnya ke Belanda Meninggalkan si Biru Biru Ngelongso lah ya Lalu di perjalanan pulang Oh iya Saya lupa bilang Kalau si Mark Si siapa? Si Hijau ini Dari Solo Lalu ke Tanjung Priok Lalu ke Belanda Jadi kapalnya berangkat dari Tanjung Priok Nah Keluarga yang mengantar Hijau Di Tanjung Priok Akhirnya kan Mau pulang tuh ke Solo Nah di tengah perjalanan Ibunya Hijau tuh sakit Karena gak tegang Lepas si Hijau Akhirnya mereka mampirlah di hotel Hotel apa? Aku lupa namanya ya Mereka mampir di hotel Dan ketemu sama keluarga Regen Jarak Bupati Jarak Dan Temenan Sahabatan Jadi keluarganya Bupati Jarak Sama keluarganya Hijau Termasuk Biru Itu temenan Sama keluarganya Regen Jarak Regen Jarak ini Punya anak namanya si Ungu Nama warna lagi Bungu Dan Bungu Lagi nih Bungu Dan Saudaranya Yang bernama Sopo Cenengnya Tadi aku lupa Udah aku catet Ini ya Nah Raden Mas Wardoyo Aduh kelamaan nyarinya Jadi singkat cerita Keluarganya Regen Jarak Berteman baik Dengan keluarganya Hijau Hijaunya ini udah di Belanda nih Nah Lalu Di perjalanan Di perjalanan cerita Maksudnya Raden Mas Wardoyo Ini jatuh cinta Dengan Biru Tunangannya Hijau Nalo Kemudian Ternyata Adiknya Raden Mas Wardoyo Alias si Ungu Ungu-ungu itu Bukan Pak Syah Ungu ya Ungu itu Jatuh cinta Sama Hijau Jadi Raden Mas Wardoyo itu temenan kan Sama si Hijau Hijau nya Tunangan Sama si Biru Nah Si Wardoyo Ternyata jatuh cinta Ternyata jatuh cinta sama si Biru Kemudian si Ungu Ternyata suka sama si Hijau Pokoknya ribet dah ini Ceritanya Sebenarnya gak ribet sih Aku aja yang buat ribet Jadi setelah mereka Keluarga semakin akrab Ijo nya ini Sebagai seorang pemuda yang pendiam Awalnya pendiam nih Pendiam Terpelajar lulusan HBS Ya Totokromo nya tinggi Nah sesampai di Belanda Lambat laun ya Gak tau sih lambat laun Secara berproses lah Kita bilang Hilang Totokromo nya Apalagi ketika dia bergaul Dengan Anak Temennya gurunya Anak direktur ya Direktur itu temen gurunya Temen apa saudara ya Gue lupa lagi Jadi Anak direktur itu Namanya Bece Bece Nah si Hijo ini Ya namanya laki Ketemu sama Perempuan ya gimana ya Satu rumah lagi Ya udah gitu deh Pokoknya si Hijo sama Bece Akhirnya fall in love Dan terlibat hubungan secara emosional Dan secara seksual Sementara di Indonesia Si Raden Mas Wardoyo Menjalin hubungan baik Dengan Tunangannya si Hijo Si Biru Si Ungu masih kepikiran Terus Sama si Hijo Tapi si Ungu juga dideketin Sama seorang kontroller Temennya bapaknya Ya Orang Belanda lah Tapi si Ungunya gak suka ya Dia jatuh cintanya Tetap sama si Hijo Singkat cerita Si kontroller Yang suka sama si Ungu ini Putus asa Lalu Dia pergi ke Belanda Pergi ke Belanda Eh ketemu deh Sama si Hijo Ketemu sama si Hijo Nah si Hijo ini Mendengar cerita Tentang keluarganya Dia semakin Apa ya Semakin ada rasa bersalah Ini gue gimana nih Semakin gak beres nih Pikirnya gitu kali ya Akhirnya Singkat cerita lagi Ya gue singkatin aja ya Ntar Kamu baca sendiri Bukunya Seru Si Hijo itu pulang ke Indonesia Dan meninggalkan Bece Ah sedih banget lah Becenya hancur hatinya Becenya akhirnya Ketemu sama si kontroller tadi ya Yang sebelumnya Jatuh cinta sama biru Tapi Eh kok biru sih Jatuh cinta sama ungu Tapi Aduh sama ungu apa sama biru ya Gue pusing dengarnya Jatuh cinta sama si Ya sama si ungu Si biru udah sama Wardoyo Kamu baca sendiri deh Ya Jangan Ini Jangan terpengaruh sama ribetnya Aku ngomong Aku sih mikirnya beda Tapi kok Yang terucap juga beda Maaf Stater gue stater Gagap Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K.